Terima kasih pemirsa dan masih dalam seputar Mas Barlin Cakob. Pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama untuk memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Banyumas, Doski Kepter Purwokerto gelar aksi sosial donor darah. Kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Cabang Banyumas. Douglas Kuat Indonesia atau Doski Kepter Purwokerto gelar kegiatan kemanusiaan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian anggota Doski Purwokerto terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan darah. Untuk itu, Doski Purwokerto menggelar kegiatan donor darah untuk masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di pelataran menara teratai Purwokerto ini merupakan kerjasama yang baik dengan Palang Merah Indonesia Cabang Banyumas. Selamat pagi ini, kita sedang menjalankan suatu agenda rutin. Kita bisa bilang rutin karena emang ini salah satu difennya ada asis sosial yang digagas oleh Kapter Purwokerto. Jadi mudah-mudahan harapannya kegiatan ini cepat terus berjalan ke depannya. Selain kegiatan ini, kegiatan-kegiatan sosial ini apa biasanya Pak Dina? Yang sudah dilakukan oleh teman-teman khususnya di wilayah Purwokerto ini ada pembagian beras setiap bulan rutin ke kodok-kodok pesantren. Dan kalau secara nasional pun, kami juga ada kerjasama dengan Arhanon, kerjasama dengan polisian untuk kita melakukan akses sosial, pembagian sampunan ke duafa, ke lokasi-lokasi yang memang kami terbuka. Sementara itu, Erik Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan ini mengatakan kegiatan donor darah ini menarjetkan sekitar 40 kantong darah. Tetapi ternyata antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pendonor banyak terutama pengunjung menara teratai. Kegiatan donor darah kali ini, ini bagian dari akses sosial doski, di mana goalnya yang pertama kita berbagi. Kita berbagi dulu, kemudian karena ini rangkaiannya juga dua hari ya. Jadi hari kemarin kita sudah ke PONPES untuk sumbang bahan makanan dan kali ini donor darah. Tujuan yang kedua selain sosial adalah kita sosialisasi tentang doski, mengenalkan tentang komunitas doski. Apa itu doski gitu kan? Nah ini kita merangkul juga berbagai komunitas, karena doski sendiri ini merangkul untuk berbagi gitu, berbuat, bareng-bareng. Jadi kegiatan hari ini pun tidak hanya untuk internal doski, tetapi untuk masyarakat umum, bisa diadiri masyarakat umum. Tujuannya apa? Kita menyambung kolaborasi. Berdasarkan informasi dari PMI Cabang Banyumas, kebutuhan darah di Kabupaten Banyumas setiap harinya mencapai 218 kantong per hari untuk rumah sakit di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Sementara baru terbonohi 160 kantong per hari, jadi masih perlu mencari donor darah sukarela. Dengan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh komunitas seperti doski ini sangat membantu pemenuhan kebutuhan darah masyarakat di rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Arinu Kroho, Banyumas TV melaporkan.